Sorotan berikutnya, polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan terkait tewasnya ibu dan anak di Cinere untuk mencari sampel pembanding. Dari hasil temuan sidik jari, polisi perlu penyelidikan lebih lanjut. Olah TKP kali ini yang melibatkan personel Jatan Ras, Inavis dan Puslab for Mabes Polri ini dilakukan untuk mencari sampel pembanding dari sampel yang sudah diambil sebelumnya. Sampel yang diambil di sembilan titik termasuk sidik jari di gagang pintu, jendela dan peralatan rumah tangga. Hingga kini polisi sudah memeriksa empat saksi tambahan dari sebelumnya sepuluh saksi termasuk dari pihak keluarga, petugas PLN serta supir taksi yang biasa mengantar jemput korban. Kita fokus pada pengambilan sampel pembanding. Fokus pengambilan sampel pembanding. Tidak menutup kemungkinan, nanti dari Apsipor juga akan cek panjutan olah TKP untuk mengambil beberapa dokumen yang terkait. Hal yang mendasari untuk datang kembali hari ini, mungkin ada temuan apa sebelumnya jadi hari ini datang ke sini? Tentunya kegiatan di sini dilakukan karena pada saat melakukan olah TKP yang kemarin, dilakukan pengolahan, kemudian diperlukan pembanding-pembanding tambahan. Sementara itu, kasus tewasnya ibu dan anak di Cinere ini memiliki kemiripan dengan kasus penemuan satu keluarga yang tewas di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat pada November 2022 lalu. Kemiripan kasus kematian di Cinere dan Kalideres diantaranya, rumah korban berada di kawasan elit. Keluarga dikenal tertutup pada lingkungan sekitar, ditemukan surat yang bisa jadi petunjuk dan jenazah ditemukan dalam keadaan rusak.